Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda dan teman-teman semua dimanapun berada apa kabar hari ini bunda semoga sehat ya semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita dimurahkan rizki dimudahkan setiap urusan kita baik urusan dunia maupun akhirat kita amin Alhamdulillah ya bunda pagi ini kita masih diberinikmati sehat kita masih bisa bangun tidur masih dengan segar bugar seperti biasa ya bunda saya mau share kegiatan harian ini hari libur ya bunda sebelum saya melakukan kegiatan masak-memasak saya itu mau ngasih makan kucing dulu karena ini hari libur jadi saya masaknya agak siang ya bunda santai bunda ini hari libur jadi masaknya mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 sebelum masak-memasak dimulai saya itu tadi pagi itu cuma bikin kopi aja si bunda udah itu saya nyapu halaman terus buka ini gorden biar terang ya bunda biar nggak gelap rumahnya kalau udah dibuka jadi terang ya nah bunda-bunda hari ini hari libur mau ngapain aja nih mau kemana mau masak apa udah masak atau belum atau masih ada yang males-malesan mager-mageran masih tidur-tiduran rebahan bunda kalau saya seperti biasa ya bunda bangun ya memang pagi terus karena memang udah apa ya udah terbiasa mungkin ya bunda jadi nggak bisa untuk bangun siang misalkan setengah 6 atau jam 6 kecuali memang badan capek banget dan memang itu apa ya kecapean gitu jadi ya bukan berarti saya bangun sebelum subuh terus ya bunda ada kalanya juga sih juga kesiangan pernah ke beberapa kali kesiangan jam 6 baru bangun dan itu saya morat marit bunda kaget ngeliat jam jam 6 nah setelah nyapu terus saya juga sarapan ya bunda sarapan ala kadernya ada ayam yang sisa kemarin masak sore itu bunda jadi bisa buat sarapan bagi kami berempat karena si kakak sarapannya nggak mau nasi udah itu saya tuh ke pasar beli telur ya bunda ini tuh beli telur di hari minggu telur omega udah adanya hari minggu aja telur omega itu telur ayam negeri tapi dia apa ya bunda telur kuning telur itu kayak ayam kampung gitu bunda dan kebetulan tadi tuh di pasarnya rame ya bunda karena memang ada pasar kaget ada yang jual-jual baju segala macam gitu bunda nah udah beli telur udah selesai saya telurnya tuh saya simpan di kulkas sebagian dan sebagiannya lagi saya simpan di di keranjang di suhu luar di suhu dapur udah itu baru saya mau masak memasak buat nanti makan siang nih bunda saya masaknya nah kali ini itu masak dari olahan tempe ya bunda sederhana ya bunda tapi ya udah pasti enak ya karena memang suka tempe gitu bunda nah tempenya saya tuh tadi beli dua macam ini ada yang agak lebar tipis ya bunda ini harganya Rp6.000 satu gini bunda ya nah ini mau saya goreng mau saya garimin aja tanpa dibumbuin apa-apa ya bunda biar minyaknya nggak kotor terus udah itu saya juga mau bikin orek buat si bungsu nih bunda jadi saya tuh tadi beli tempe Rp10.000 mau saya olah menjadi 3 macam ya bunda ada 3 macam olahan tempe di orek digoreng biasa dan ditepungin gitu bunda kalau orek ini buat si bungsu kalau yang digoreng ini buat si kakak dan tempe digoreng eh tempe goreng tepung ini buat saya sama suami saya bunda nanti makannya pakai sambal dan lalapan rebus gitu bunda lanjut ya bunda masih oseng-oseng masih goreng-goreng si tempe ini ya bunda yang buat tempe orek udah selesai mau lanjut goreng yang ini yang tempe goreng biasa ya bunda nanti saya mau rebus terong aja bunda untuk lalapannya sebenarnya sih ada kangkung ya di kulkas cuman eh lagi nggak kepengen gitu bunda nggak kepengen masak tumis-tumis kangkung gitu pengen yang apa ya pengen yang sayuran tanpa ada rasa hehehe biar balance makannya nanti sama si sambal gitu bunda nah ini saya mau goreng tempe goreng tepungnya saya iris-iris disi daun bawang daun bawangnya juga lumayan banyak ya bunda kemarin tuh saya beli 2000 terus saya simpan di kulkas buat nanti bikin apa tuh telur dadar lah untuk bikin tempe goreng gini atau bikin bawang karena memang kebetulan di kulkas itu saya suka sedia aja sedikit kol gitu bunda sedikit apa nih daun bawang jadi kali nanti kalau misalnya lapar lapar tuh atau pengen ngambil tuh saya bikin bawang aja sedikit gitu bunda nah dan selain bikin tempe goreng terus orek dan lainnya saya juga mau ini bikin oseng-oseng apa ya pepaya muda bunda tadi saya tuh belanja di warung sebelah warung sayur sebelah beli pepaya muda yang udah diserut gitu bunda tadi saya tuh ngambil dua ya biasanya kan dua itu kalau nggak salah tuh 6000 deh gitu ya atau satunya 3000 saya lupa tapi tadi tuh saya beli dua ambil dua eh kata si mbak sayurnya satu lagi aja biar 5000 katanya waduh kata saya banyak amat nih jadinya nih ya karena memang mungkin ada diskon kali ya jadinya dikasih 35000 bunda ya udahlah saya ambil aja karena memang isinya juga nggak terlalu banyak sih bunda nanti bunda lihat sendiri deh ya dari tiga bungkus tuh paling dapat satu mangkok atau satu piring gitu bunda selanjutnya ya bunda ini saya mau masukin air masukin ya udah masukin si tempe yang udah diiris-iris tadi yang udah saya garamin udah saya rendam dengan air garam biar nanti ada rasanya bunda ketika kita makan tempe goreng tepung itu harus ada rasa asin di tempenya itu sendiri jangan tawar ya bunda kayak kurang sip gitu nah ini dia bunda tempe goreng tepungnya mau saya cemplungin nih ini cuma 6 iris ya bunda jadi dapat 6 buah nanti selain tempe goreng tepung ini anak-anak kurang suka jadi saya tuh bikinnya sedikit aja bunda nah selanjutnya saya mau motong terong-terong ini terong ungu ya bunda terong-terong lagi saya ini ngomong belepotan ya bunda maaf ya bunda nah udah dipotong saya rendam pakai rendam di air biar nggak terlalu hitam si terongnya ya bunda selanjutnya saya ngiris-ngiris ini si bawang merah bawang putih dan cabai serta kawan-kawannya untuk oseng-oseng pepaya muda nanti nah kalau misalkan pengen enak pengen sedap kalau oseng-oseng pepaya itu ditambahin teri ya bunda ditambahin teri atau udang rebon gitu ya bunda terus ketika kita ngoseng-ngosengnya jangan ditambahin air ya bunda airnya itu cukup dari pepaya aja gitu atau dari sisa-sisa bekas kita cuci pepayanya aja jangan ditambahin air misalkan ditambahin setengah gelas atau apa gitu atau satu gelas nah itu nanti rasanya itu beda ya bunda rasanya beda sama-sama enak tapi ada perbedaan rasa sendiri antara dengan ditambahin air dan nggak pakai air gitu bunda nah ini saya lagi goreng cabai buat bikin sambal tempe goreng tepungnya udah selesai udah mateng udah siap dipiring nah lanjutnya saya mau ngulek sambalnya ini sambalnya nggak pakai cabai merah keriting ya bunda jadi nanti warnanya agak sedikit hijau ke kuning-kuningan selanjutnya bunda oh iya bunda masak apa hari ini udah masak belum nih udah masak apa udah masak buat sarapan aja atau udah membuat makan siang dan sore masaknya sekaligus atau memang mau beli atau memang nggak masak lagi puasa kah selanjutnya saya mau numis si bumbu buat si pepaya muda ya bunda simple si bunda bumbunya seperti ini bawang cabai terus lengkuas daun salam gula garam dan penyedap gitu aja si bunda cuma harus agak pedes ya bunda biar enak gitu kalau ya suka pedes sih tapi kalau nggak suka pedes ya tentu saja nggak enak ya bunda tambahin garam gula dan penyedap udah itu nanti ditutup ya bunda tanpa pakai air ya bunda biar dia apa ya ditutup tuh biar cepat layuk gitu ya bunda nah yang tadinya penuh tuh wajan sekarang udah menciut ya bunda menyusut jadi sedikit dan sambalnya pun juga udah selesai tinggal pindahin ke wadah dan kita simpan di meja makan bersama si tempe goreng tepungnya ini dia selanjutnya ya bunda untuk makan biar lebih ada varian rasa dan macam menu ya yang simple inilah terong rebus bunda ngerebusnya jangan terlalu mateng ya bunda biar nanti pas digigit itu nggak lonyoh gitu kalau lonyoh tuh saya suka males gitu bunda nah kayak gini aja bunda nah selanjutnya bunda ini saya tuh mau numis apa ya bumbu mau numis bumbu buat bikin orek tempenya tadi itu bumbunya cuman bawang merah bawang putih kemiri ya bunda udah itu nanti ditambahin saus eh saus tiram ya sama kecap manis gula pasir sedikit atau gula merah gitu udah diaduk aduk aduk ya jadilah tempe orek ini bunda tinggal kasih irisan cabai merah sedikit atau cabai hijau jadi tempe orek eh kesukaan anak saya ini bunda simpel ya bunda ini bisa nyampe satu hari karena dia doang yang makan sendirian selanjutnya setelah istirahat makan siang selat juhur terus sholat asar saya habis juhur tuh nggak ada kegiatan ya bunda baru-baru bahan aja tidur siang terus bangun sholat asar setelah itu saya pergi bersama suami ke optik untuk ngambil kacamata suami saya bunda ini udah satu minggu pembuatan kacamata dari BPJS ya bunda kemarin sabtu kemarin tuh seminggu yang lalu suami saya periksa mata dan minta kacamata karena jatah kacamata itu pakai kacamata ya bunda itu per dua tahun berhubung suami saya itu kemarin udah lebih juga sih dari dua tahun kayaknya kemarin beli sendiri terus akhirnya sekarang memutuskan untuk pakai BPJS aja pakai kacamatanya tetapi setelah sampai ke optiknya katanya belum selesai nanti besok atau lusa ya udah saya lanjut pulang terus sebelum pulang saya singkat dulu ke minimarket nah udah itu lanjut pulang ke rumah tanpa hasil dari bawa kacamata yang udah dijanjikan bahwa pengerjaannya satu minggu waktunya ternyata udah satu minggu belum selesai juga udah itu pulang ini arah pulang ya bunda nah tapi setelah maghrib suami saya tuh dapet telepon eh dapet WA katanya kacamatanya udah selesai dan akhirnya menjelang isa suami saya ambil kacamata ke optik sampai disini bunda kegiatan saya wassalamualaikum Assalamualaikum